Untuk memastikan penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun 2023 berjalan lancar sesuai perencanaan, Ketua Penyelenggara Erick Thohir yang juga Ketua Umum PSSI melakukan peninjauan persiapan di Stadion Cakabaring Palembang. Stadion Kebanggaan Uang Palembang Cakabaring Sports City menjadi pusat perhatian, hingga Menteri BUMN Erick Thohir yang merupakan Ketua Umum PSSI sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara FIFA Under-20 World Cup 2023. Dalam pinjaman ke Stadion Cakabaring Palembang pada Sabtu siang, Erick Thohir didampingi Wakil Ketua Umum 2 PSSI Zainuddin Amali, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, dan sejumlah anggota ESKO serta Panitia Penyelenggara Ajang No. 2 terbesar FIFA. Erick Thohir menyatakan Stadion Cakabaring siap menggelar Piala Dunia U20 2023, dengan hampir menuntaskan persyaratan kelayakan yang diminta FIFA, Stadion yang dipakai di Asian Games 2018 untuk pertandingan sepak bola wanita itu siap digunakan. Erick menjelaskan jika titik peninjauan yang pertama untuk memastikan kesiapan infrastruktur jelang U20 di Palembang. Selain itu ada tiga stadion yang disiapkan untuk latihan, secara keseluruhan kondisinya baik, namun memang ada beberapa catatan yang harus diperhatikan, seperti perbaikan ruang VIP, kontrol room, dan bangku-bangku penonton. Diharapkan nantinya kedatangan tim FIFA di tanggal 21 hingga 27 Maret 2023 mendatang, jangan sampai ada kekurangan yang akan mengurangi jumlah stadion, apalagi kunjungan FIFA ini sudah menjadi keputusan final. Ingin memastikan sebelum kunjungan FIFA tanggal 21 hingga 27 Maret 2022, kita ingin mengecek ulang, jangan sampai nanti ada kekurangan-kekurangan yang ternyata mengakibatkan pengurangan jumlah stadion yang terakhir. Dan alhamdulillah Pak Gubernur turun tangan langsung, kita bisa lihat lapangan latihan LPR sangat mendukung maksimal, ada tiga lapang latihan di sini, semuanya dalam kondisi yang baik, hanya ada kekurangan minor ketika harus ditambahkan nanti untuk ditutup kain hitam kalau saat latihan. Jadi cuma perlu tambahan tongkak lah, tongkak-tongkak kain. Dan saya rasa sesuatu yang gak masalah ya Pak Gubernur ya, salah kan dulu dong. Yang kedua tentu katakan ya dari FIFA mengenai penambahan VIP dan lampu. Lampu udah oke dong. Kemudian pelukar sudah turun ini semua ya. Dan juga penambahan VIP juga sudah laksana. Tinggal ada catatan mungkin pagar itu harus dibuang yang depan kain. Yang depan VIP, gak semua. Gak semua itu semua. Yang satu baris itu. Itu juga mudah ya Pak ya? Siap. Mudah. Potong lagi. Jadi mudah-mudahan ini titik pertama, titik yang baik. Dan kita mengharapkan kekasangan FIFA juga bisa mendukung stadium yang ada di Sumatera Selatan yang kabarin khususnya untuk sebagai tempat untuk kejuaraan dunia umur 20 tahun. Kami dari Indapot tentu ada satu pekerjaan yang harus kita lakukan bersama-sama. Khususnya untuk pergi. Yakni memastikan positive agreement itu dikerjakan oleh pemerintah daerah. Itu tugas kami. Dan komitmen dari Selatan, dan Wali Kota Polembang. Tidak hanya itu, Erick Thohir juga mengecek kesiapan pasukan listrik untuk event yang berlangsung selama tiga minggu nanti. Untuk dukungan listrik, PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu terus mengupayakan pengamanan kelistrikan berlapis untuk memastikan dukungan kelistrikan kegiatan tersebut berlangsung sukses. Kegiatan tersebut, kita berharap FIFA U20 bisa kita support dengan kelistrikan tanpa ketip. Lagi saja, semua ini kita berdoa. Semoga apa yang kita rencanakan mendapat kelistrikan. Untuk kapasitas lampu ini cukup besar ini, Pak. Mungkin bagaimana, Pak? Kapasitas lampu, kita menyiapkan listrik yang cukup sesuai dengan yang diminta oleh stadion. UPS kita siapkan 8 unit. Sementara genset kita siapkan ada 6 unit genset. Jaringan PLN kondisi ready untuk men-support penggiatan ini. Kita prioritas utama kelistrikannya dari jaringan PLN. PLN Dunia U20 ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa menyelenggarakan kompetisi dengan kualitas terbaik tingkat dunia. Seperti diketahui, stadion gelora Sriwijaya yang diresmikan tahun 2004 sudah beberapa kali menggelar hajatan besar, baik yang berskala nasional maupun internasional. Tercatat, stadion ini pernah dipakai menghelat pekan olahraga nasional 2004, Piala Asia 2007, dan SEA Games 2011. Venue yang dipelola Pemprov Sumatera Selatan berkapasitas 30 ribu orang tersebut menjadi home base klub Liga 2 Sriwijaya FC. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV melaporkan.